Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya jumpa lagi dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan ngecer ke kalian bagaimana cara menghapus background atau latar belakang foto menggunakan Adobe Photoshop namun sebelum kita beranjak ke video tutorialnya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu Oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menghapus background atau latar belakang foto menggunakan Photoshop jadi nanti background atau latar belakangnya akan kita hapus dan kita jadikan background transparan Oke tanpa panjang lebar silahkan teman-teman buka Photoshopnya foto masing-masing disini saya menggunakan Photoshop versi CC 2019 yang 64bit Oke kemudian teman-teman pilih menu file yang ada di pocok kiri atas dan pilih Open silahkan teman-teman pilih fotonya akan dijadikan bahan editing disini saya akan cari foto contoh-foto Oke ini adalah contoh fotonya akan saya jadikan bahan editing oke jadi nanti foto ini backgroundnya atau latar belakangnya akan kita hapus kita akan sama-sama belajar menghapus background atau latar belakangnya ada disini kemudian kita akan ubah latar belakang ini menjadi transparan Oke langkah yang pertama silahkan teman-teman duplikat terlebih dahulu untuk layarnya yang ada di sebelah kanan dengan menekan Ctrl-C maka akan terduplikasi untuk layar dan backgroundnya atau teman-teman juga bisa pilih menu disini menu layer kemudian pilih duplicate layer seperti itu ya teman-teman Oke disini saya akan menggunakan foto foto ini ya sebagai contoh saja untuk kita hapus backgroundnya kemudian kita akan seleksi fotonya menggunakan tools yang sudah disediakan oleh Photoshop silahkan teman-teman bisa menggunakan poligonal light tool atau magic wand tool ataupun yang lain namun disini saya akan menggunakan pen tool sebelumnya saya akan zoom terlebih dahulu agar fotonya saat saya seleksi lebih jelas ya kemudian saya pilih pen tool saya akan seleksi untuk objectnya hai 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 ee hai 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 selamat menikmati oke setelah objek telah diseleksi semua kemudian klik ctrl enter maka akan terseleksi seperti ini akan ada garis putus-putus di objeknya kemudian kita akan menyeleksi backgroundnya maka kita gunakan kita pilih menu select kemudian pilih inverse oke maka yang akan terseleksi adalah bagian backgroundnya atau dari kebalikan tadi ya yang tadi kan yang kita seleksi adalah bagian objeknya maka dengan menggunakan inverse maka akan terbalik yakni objek backgroundnya yang akan terseleksi oke setelah seperti ini kemudian teman-teman klik delete nah maka fotonya akan terseleksi kemudian untuk menghilangkan garis putus-putus ini silahkan teman-teman bisa klik ctrl D atau bisa juga menggunakan select menu select kemudian diseleksi seperti ini oke maka objeknya telah kita seleksi dan backgroundnya telah kita hapus dan sekarang backgroundnya telah menjadi background transparan seperti itu oke kemudian background transparan ini sebenarnya bisa kita warnai kita beri warna ya oke mungkin itu saja untuk video tutorial yang sederhana dan singkat ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar Photoshop dari dasar terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh